Welcome back to Aspros Auto Di sebelah saya sudah ada Suzuki Carry Yes! Merek yang legendaris dari tahun 60-an Tuh kan? Pada gak tau kan? Jadi Suzuki Carry itu kalau di dunia Terahnya itu banyak sekali kan Ada sepupunya, ada dikiparnya, ada anak tirinya Nah Suzuki Carry Dia lebih legendaris daripada Toyota Kijang L300 Karena di dunia dia muncul di tahun 60-an Gile Tapi kalau di Indonesia sendiri Dia keluar di tahun 74 dengan kode ST10 Seperti itu bentuknya Dan juga pada tahun 77 Dia keluar lagi dengan ST20 Yang dikenal juga dengan Suzuki Trungtung Pada tahun 86 Dia keluar Suzuki Carry Yang dibilangnya kalau di Indonesia itu Suzuki Carry Bagong Nah seperti itu bentuknya Pada tahun 89 Akhirnya keluar Suzuki Carry Extra Atau bisa dibilang Suzuki Carry Buak Yang biasa digunakan oleh angkot pada zaman Maren-maren gitu ya Nah Suzuki Carry Buak Ini hebat sekali Suzuki Carry Extra 1000 Itu diproduksi sampai tahun 2006 Berbarengan juga dengan Suzuki Carry Futura Yang keluar di tahun 91 Jadi dia barengan gitu Dan dua-duanya laku lagi Bingungnya disitu sih Nah di tahun 91 Dia keluar lagi Suzuki Carry Futura Seperti ini bentuknya Tapi nggak beda-beda jauh Kalau ini kan udah defensive-fensive Segala macem Dan dia disuntik-mati pada tahun 2019 Digantikan oleh Suzuki Carry Pro Nah kalau mau bercerita tentang Suzuki Carry Futura Ini sedikit agak jelimet Sedikit ya Sedikit ya Nah tahun 91 dia dengan kode G13 Mesinnya 1300 cc karburator Pada tahun 96 dia keluar lagi Dengan mesin berkapasitas 1600 cc Dengan kode G16 Ya seperti ini juga bentuknya gitu ya Tapi pada tahun 2005 Karena mengharuskan pemerintah mengeluarkan aturan Itu kalau di atas 1500 cc Menjadi barang mewah Akhirnya Suzuki mengeluarkan Tipe G15 yang 1500 cc Dengan injeksi atau mesinnya APV Banyak sekali variannya Nah dari yang tahun awal-awal itu kan Cuman ya begitu aja Tahun 96 dia terimanya ada GRV Ada DRV Pada tahun yang 2005 Atau yang sudah injeksi Dia keluar tipe GX dan DX Dan masih banyak juga Kariswari yang lain Seperti Adi Putro Terus juga Ya banyak lah yang bisa saya sebutkan satu-satu Karena Membahas sejarah Carry ini Panjang banget Bisa menghabiskan durasi 30 menit sendiri Ya makanya saya bahas secara singkat Anak tirinya ada juga Adik tirinya ada juga Dari trahnya Suzuki Yaitu Suzuki Avery Dan Suzuki APV Adalah salah satu trah dari Suzuki Carry Udah lah ya Pokoknya gitu aja lah Sejarahnya ya Makanya saya udah gak sabar Untuk membahas dari depan Samping Interior Dan Tice Darknya Tapi sebelum itu Apabila sobat suka dengan video ini Klik like, share, subscribe Serta Komen di kolom komentar Apabila kami kurang memberikan informasi Yang lebih kepada sobat Mohon ditambah di kolom komentar Saja Ramping di kolom komentar Ramping di kolom komentar Kita lihat dari bagian depannya Suzuki Carry Suzuki Carry ini dari tahun 91 Sampai tahun 2019 Dia bentuknya masih seperti ini Paling dirubah di bagian rambang Kalau yang pertama keluar Dia pakai Mika Kalau ini kan udah keren gitu Pake apa? Honeycomb Tapi gak Honeycomb juga Bolong-bolong sih tepat Nah Kemudian dari bagian atasnya Ini Gak pakai hidung sama sekali Berbeda dengan APV Yang di Ada hidungnya bisa dibuka Kapnya gitu Kalau ini gak ada sama sekali Jadi ya oke lah Ini makanya kenapa Dia lega banget Di bagian kabinnya Terus juga ke bagian atas Ini Landai Sini Gitu ya Set Dan ada bempernya Di bagian sini Bempernya Besi Bempernya besi Dan ini Dipertahankan Sampai ke generasi Pickupnya Yang seperti ini Mukanya Jadi Ini Dibaratkan sebagai Mobil pekerja kan Dia mukanya tuh Bego gitu ya Gitu ya Nah tapi Kalau disuruh kerja Mau dia Hei kamu kerja Ayo Gitu Iya kan Ini kan kayak gitu mukanya Kamu kesana Iya Dikerjain gitu Tapi mukanya yaudah Seperti ini Dia siap kerja kemanapun Dan Mengantarkan sobat Kemana pun Pengguparan dah juga mau dia Iya kan Upar rendah Oke gitu Dikasih premium Oke gitu ya Dikasih pertalat Oke gitu Mau kemanapun Hayu gitu Spare partnya Murah lagi Sekarang kita ke bagian samping Sekarang kita bahas di bagian sampingnya Dan ini Saya bingung Karena Terlalu sederhana Bahasa desainnya Tapi ya Oke lah Ini cuman Kalau dari samping itu Kayak Persegi panjang Nah Kalau dari depan Spionnya masih yang manual Seperti ini Terus kemudian juga Tarikan handle pintunya Masih model Tarik seperti ini Ini kalau ditutup Bunyi kalengnya tuh Kreng gitu ya Kayak ini G-Class Terus lihat dari Jendelanya Jendelanya tuh kayak Gerbung kereta api gitu ya Panjang-panjang Dan bisa terekspos Di dalamnya ada siapa Nah Jadi bahasa konturnya juga Cuman dikasih Coakan sedikit Terus juga Ada digembungkan Di sebelah sini Dan ini yang unik Dari Suzuki Carry Futura Karena dia bermesin tengah Dan di bawah Ada air scoop Ada sport ini Sport car Dan juga Menambah Kesportannya lagi Karena velgnya Dia mengambil motif Dari AMG Iya mobilnya sport ya Pak Iya mobilnya sport Pak Ini Pak Nah kalau Bapak Ngambil angle-nya sebelah sini Pak Wih Sport banget Cuman Ya sayang aja Dia ngekepet Oke sekarang kita Ke bagian belakang Sekarang kita bahas di bagian belakangnya Suzuki Carry Futura juga cukup simpel Dan di belakangnya Kaca belakang gini aja dong Kotak Dibukanya pintunya Kalau Suzuki Carry Dari tahun yang dulu-dulu sampai sekarang Gak ada yang dibuka ke atas Seperti itu Tapi bukanya ke samping Dan ini full ya Kayak Suzuki Panther Ada juga model yang karusering lain Yang hanya 3 per 4 gitu ya Dibukanya Dan di bagian bawahnya Ada bumpernya Beserta tail lightnya Tail light ini juga cukup simpel Kecil ada lampu mundur Lampu sen Lampu malam Dan lampu rem Nah Bampernya Lagi-lagi Besi Makanya dia Dipakai Nihaga Dipakai kerja Karena dia Sungguh kararwat gitu ya Si material-material Bodinya Dan juga di bawahnya Ada Bahan Serap Oke Ada tulisan kebangsaannya Carry Gitu kan Kalau orang Indonesia bilangnya Suzuki Cheri Cheri Gak tau kenapa Bilangnya Cheri Cheri apa Cheri Mel Baby I love you I love you Udah Sekarang kita ke bagian interior Sekarang saya berada di interior Row ke satu Atau di cockpitnya Seperti apa kita merasakannya Dan Pertama kali saya masuk ke sini Itu khas Suzuki Carry Dari baunya Baunya tuh Kayak plastik-plastik Yang jadul zaman dulu gitu Ini Suzuki Carry Jadi kalau kita tutup mata Ini Suzuki Carry pasti Oke Nah Dari dashboardnya Ini dari tahun 91 Sampai tahun 2019 Tidak ada perbedaan Seperti ini semuanya Dashboardnya rendah Speedometernya juga di Bawah Seperti kayak tata gitu Kalau sekarang ya Nah Di speedometernya Ada 4 cluster Feel gouge Ada temperatur mesin Speedometer Ada RPM Ada RPM-nya loh Di sini ada odometernya Dan juga setirnya juga Seperti kita menyetir L300 Atau menyetir bus Gitu ya Karena begini gitu ya Dulu mini bus Nah ini bisa dipakai DJ pak Cuk 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 Ya ya Sini klaksannya di tengah Tuas-tuasnya juga cukup standar Kalau lampu sen itu di sebelah kanan Ada cuk di sebelah sini Ada di sini Untuk ini nih Sentralok Ini udah keren pak Udah sentralok Tidak ada tilt steering Tidak ada teleskopik Dan ini Pedal-pedal rem Gitu ya Ini cukup dekat Dan kita Seperti duduk di bangku Biasa gitu Gak selonjuran Tapi kita cukup Begini Makanya kalau dipakai jarak jauh Ini tidak begitu Capek Itulah hebatnya Suzuki Carry Handbrake Sebelah sini Dan Persenelangnya di sebelah sini Tongat persenelang Di sini ada Tempat penyimpanan terbuka Di sini ada asbaknya Tipnya juga masih yang Kaset Di sini juga ada Cluster AC Yang cukup standar Pada saat itu Tapi hebatnya di sini ya Tuh Ini sudah ada sirkulasi Dari luar ke dalam pak Keren kan Terus di sini ada Box Cukup boxnya juga Cukup besar Ini kalau memuat Aqua gitu ya Nyebutin merek kan Nyebutin air milan yang Satu setengah liter masuk semua di sini Ada empat malah Tuh Terus juga ini Karena mesinnya di bawah Si kursi bagian depan ini Kita bisa dibuka Dijongkengin aja Si bagian kursinya Di atasnya Ada sunshade Seperti ini Terus juga ada Ini Ada untuk Lampu Kabin Untuk Megang ininya Pegangan di sini Di sini ada Tapi kalau di bagian supir Ini kayak gini Jadi kalau nyetirnya Kalau kita biasa Pakai Suzuki Carry Nyetirnya tuh gini Ada tempat penyimpanan koin Sebelah sini Dah Door trimnya Ada Itu tuh Kayak gitu-gitu tuh Kain Terus ada perpaduan Vinil Terus dia juga Bukaannya masih Pakai Power Window by Power Dah Bagian depan Sekarang kita ke Row kedua Sekarang saya mau masuk Row kedua Dan ini uniknya Suzuki Carry Dia stepnya Lihat tuh Tinggi banget Karena si mesinnya Berada di bagian Tengah Kita masuk Set Pak tau gak Captain seat Ini sudah Captain seat Terus juga Si bahan-bahan joknya Motif damri Kain Gitu ya Dan di depan itu Sudah ada Back seat pocketnya Nah gitu Nah ini Ini sebetulnya Ini mesin nih Jadi kadang-kadang Kalau disini tuh Suka panas Di bagian belakang Makanya AC Dulu Itu AC-nya Agak-agak kurang Dingin Karena ada Masuk-masuk Ke sebelah sini Dari celah-celah sini Masuk si Angin panasnya Gitu ya Ini adalah Tipe GRV Adalah varian teratas Dari Suzuki Carry Futura Yang 1600 cc Karburator Makanya ada yang namanya Double blower Captain seat Terus juga Ini Joknya Masih bisa Di Reclining Cukup enak Si Ininya Joknya Empuk Joknya Empuk Tapi ya Memang Kalau dikasih Handrest Lebih enak Pak Iya kan Bisa dimodifkan Ya bisa lah Gitu ya Kalau dikasih Handrest Itu cukup Enak Dan di sebelah Sini Ini gak ada Pintu Ada Aspak Yang kecil Di sebelah Sini Dan ini juga Si kacanya Gak bisa dibuka Full Cuman Bisa di Nah gitu aja Oke sekarang Kita mau row ketiga Langsung aja Sini Nah kita masuk Sini Ini adalah row ketiga Dan ini Si kursinya Gak bisa dimaju Mundurin Yang row kedua Dan ini Hebatnya Kalau Suzuki Carry Bisa di Reclining juga Dan Rebahannya Gak ada Aturan Gitu ya Bisa sampai Kayak gini Enak banget Terus udah gitu Kaki kita gak mentok Duduknya enak Masih bisa Selanjaran Seperti sini Selonjoran Pak Selonjoran Selonjoran tuh Selonjoran Yang kedepan gini nih Enak juga nih Keren Nah kacanya juga bisa dibuka Di bagian belakang Ini Speakernya ada di bagian belakang Jadi Totalnya Kalau di Suzuki Carry Putura Ada 4 speaker 2 di depan Belakang juga 2 Jadi sayangnya Gak bisa di ini lagi ya Gak bisa di sliding lagi ya Ini fix ya Tuh Ini fix Modelnya Jadi gak bisa Dimeju-mundurin Yang belakangnya juga Begitu Oke Sekarang kita lihat Di bagian bagasi Bagasinya Dibuka kayak Isuzu Panther Tapi lucunya Kalau Suzuki Carry Ada penahan karet Di sebelah situ Jadi gak bisa Kebuka secara Wuk gitu ya Kalau di Isuzu Panther Dia pake Batang besi Di sini Untuk menahan pintunya Tapi kalau ini Pake karet saja Untuk Bagasinya Saya bilang Ini lega Karena dia bisa Mengangkut Yang namanya Galon air Sampai 4 buah Koper besar Juga oke Dan ini bentuknya Box sih Sehingga Kalau kita Muat barang Di sini Itu bisa Sampai ke atas Sekali menutupi Si kaca Belakang Oke Ini kalau Masih kurang Kapasitas bagasinya Ini bisa Dilipat sedikit Dan ini gak bisa Melipat rata Hanya Kayak gini aja Sayang juga Bisa Joket paling Modif aja Modif Tapi memang Aslinya Seperti ini Oke sekarang Kita ke Test Drive Sekarang saya berada Di dalam Suzuki Carry Futura Tahun 99 Berkilometer 25.000 Saja Dan ini rasanya Hampir mendekati Seperti Kayak baru Pakai AC lagi Jadi dingin Nah Kalau dari Tradisi Asperas Kita akan membahas Dari joknya dulu Joknya Flat-flat aja Di sini juga Flat Jadi ya Memang Ini buat kerja Tapi kalau untuk Jarak jauh Kalau saya Ini ya Kalau saya Rasakan Ini duduknya Sangat nyantai Lihat Bisa nyahin dera Megang setiranya Seperti ini Ini sangat santai Cuman Memang Tidak terlalu nyaman Karena Suspensinya Suspensinya berada Di bawah Pantat Tita Jadi kita Banting Padahal Ini posisi duduknya Sangat santai Sekali Jadi driving positionnya Memang dia tinggi Dan lebih commanding Daskornya Di bawah Kita berada Seperti di atas Orang-orang Ini juga Visibilitasnya keren Kedepannya White screen Kalau TV itu Pilar A-nya kecil Ke belakangnya Juga enak Kelihatnya Jendela-jendelanya Besar Besar Dari handling Dan steeringnya Memang ya Tipikal minibus Pada Jaman old school Jadi dia Responnya memang Bagus Cuman Ya ini Begitu kita Belokin sedikit Ya bodinya Itu sangat-sangat Limbung Jadi kita belokin Disini Buruh Langsung Kerasa Kita ngebanting Ke Arah yang Sebaliknya Dari steer Misalnya kita Setirnya kekanan Ini kita ngebantingnya Ke kiri Ini sangat Terasa Oh iya Untuk steeringnya Dia belum pake power steering Jadi lumayan berat Kalau dalam keadaan Diam Tapi kalau ada jalan Seperti ini It's okay lah Masih bisa dipake Berat Berat Dan gak ada Suzuki Carry Futura Yang pake power steering Sampai generasi Yang Tahun 2019 Sampai diputusnya Sampai disuntik mati Gak ada Suspensinya Si Suzuki Carry itu Dia depannya Agak lebih Keras Karena dia untuk Apa ya Kayak untuk Menopang Beban si mesinnya Sendiri Tapi di belakang Dia Empuk banget Jadi Kalau ada Polisi tidur Ini kerasanya Kalau di bagian driver Itu lebih tersiksa Daripada yang Di belakangnya Kalau ada polisi tidur Yang di belakangnya Santai aja Itu Beda gitu Tingkat keempukan Dan ini Untuk Suspensinya Memang Di jauh Dari kata Stabil Kalau dari kecepatan tinggi 100 aja udah Rasanya Mesin yang digunakan oleh Suzuki Carry Futura Ini yang Versi 1600 Sebetulnya ada yang Versi lain 1300 Dan 1500 Injeksi Dan ini Menggunakan kode G16A Yang artinya Dia masih pakai Korburator Menghasilkan tenaga 97 HP Dan juga Torsinya 127 Nm Rasanya Ini pakai AC Dan ini Cukup bertenaga Untuk kita Sehari-hari Di perkuatan Dan memang Karakter mesinnya Dan Kawinan Sama si Transmisi Rasio giginya Dia cocoknya Untuk membawa Muatan Dan ini Penek-penek Jadi nafas itu Penek-penek Satu Ketiga Ini Di gigi tiga aja Kita bisa Melaju di 20 km per jam Coba di lima Dan masih bisa Di bawah 20 km per jam Gigi lima Masih bisa Maju Itulah karakter Torsi Dari si Suzuki Futura Kebayang gak Kalau ditanjakan Ya berarti Ada Tenaganya Kalau ditanjakan Transmisi yang dipakainya Juga ada 5 speed saja Manual Gak ada yang otomatis Rasionya tadi Udah disebutin Menek-menek Dan Ini Ini kecepatan 30 km per jam Aja Dia sudah pakai Gear tiga Dan ini sudah Mulai menggerung Gitu Si airbm Nah kalau pakai G4 Ini memang terasa Agak Lebih jauh Dan agak long Nah di limanya Tapi ini 20 km per jam Masih pakai Gigi lima Masih oke-oke aja Pakai AC lagi Rem yang dipunyai oleh Suzuki Futura Standar Sangat Standar Tidak ada ABS Dan fitur keamanan Rem lainnya Hanya cakram Di depan Dan Belakang tromol Tipikal remnya Jepang banget Dan juga Remnya Kalau bisa dipilang Pakem Pakem Dan Responnya juga Cepat Tapi ya Untuk ukuran Mini bus Oke lah Remnya Konsensi BBM Di Suzuki Futura Yang 1600 karbu Ini memang Agak sedikit Boros gitu ya Daripada Yang 1500 injeksi Berjelas Ini karburator Tapi dia masih bisa Minum premium Sekalipun Dan Untuk di dalam kota Pakai AC Sehari-hari Traffic Kita shooting Pakai Kadang-kadang Suka dinyalain Mesinnya Dia bisa menghasilkan Bahan bakar Sekitar 17-8 km Nah Kalau di luar kota Tidak beda-beda jauh Maling Ya bisa mencapai Satu liter bisa mencapai 12-13 km Tapi ya Impressive sih Itu untuk Ukuran karbu Kadapan kabin Jangan ditanya Suara mesin masuk Ini karena Mesinnya berada Di pantat kita Di bawah pantat kita Dan juga Traffic noise Kedengeran Tapi ini Kalau hujan Ini gak terlalu berisi Karena ini Tebal banget Si atapnya Ada lapisan Seperti Kayak peredamnya juga Suara ban Itu Masuk ke dalam juga Ya Overall Memang Peredam kabinnya Kurang ya Dan untuk diraih Sarganya juga Yang wajar Lalu apa yang saya pikirkan Mengenai Suzuki Carry Futura Nah Kalau misalnya Sobat mencari Staff karyawan Yang gak banyak komplain Dikasih makan premium Atau pertalit Juga oke Ini adalah jawabannya Dengan muka bego Seperti ini Dia manut Dibawa pun Kemana pun Sobat pergi Ini kayak gini kan Kayak bisa Kamu kerja Ya Gitu kan Kamu makan ini Ya Kasih Pertamax Kasih Gitu Gitu Dia tanpa ekspresi Dia bisa menjalankan tugas Sebagaimana Mestinya Kemudian Dari spare parts Spare partsnya banyak Murah Kemudian juga dari Bengkelnya Bengkel resmi Bengkel pinggir jalan pun Dia Pasti banyak yang mengenali Mesin Seperti ini Terus kemudian juga Dari harganya Dia hebat sekali Dari tahun 1991 Yang dia pertama kali keluar Mempunyai range harga Yang segitu-segitu aja 20-30 juta Nah kalau udah seperti ini Mulusnya Ini bisa menjadi Lain cerita Karena bisa menjadi Barang kolektor Hahaha Oke Dari pajaknya Dia relatif murah Ini tahun 1999 Yang artinya PKB nya hanya 864 Dengan Bonus-bonus FW KBG Jadi Total-totalnya Untuk plat B Hanya 1,3 juta rupiah Per tahun Demikian video review Mengenai Suzuki Carry Futura Yang ada di Indonesia Apabila sobat suka dengan video ini Klik like Share Subscribe Serta komen di kolom komentar Apabila ada Yang belum saya sebutkan Mengenai Suzuki Carry Futura Dan bahkan Bisa membuat kami bahagia Karena kami akan mengupload terus Yang namanya Konten otomotif Yang ada di Indonesia Atau bahkan di luar negeri Sekalipun Untuk itu Saya Ica Haterspoto Sayang Terima kasih telah menonton!